Bisa guna menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di sepanjang perairan Sungai Musi pada Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Direkturat Pol Ayrut Polda Sumsel akan melakukan koordinasi dengan seluruh komunitas maritim yang ada di Sumatera Selatan. Direktur Pol Ayrut Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Andreas Kusmai, dimenegaskan sinergitas ini dilakukan dengan pembentukan komunitas maritim Sumatera Selatan, mulai dari TNI Polri bersama instansi lain untuk mengamankan jalur perairan saat momen Natal dan Tahun Baru nanti. Direkturat Pol Ayrut Polda Sumsel sendiri dalam komunitas maritim menyiapkan 25 personil dan 5 unit speedboat yang siap beroperasi 24 jam. Selain itu juga, Direkturat Pol Ayrut Polda Sumsel bisa dioperasikan secara komando melalui posko patroli di Pelabuhan Bom Baru, Tanjung Api-Api dan di lokasi wisata seperti Pulau Kemarung. Kita libatkan kemarin 25 orang dengan 5 speedboat dan kapal motor kita. Untuk operasinya 24 jam atau seperti apa? 24 jam, nanti pada saat operasi Lilin yang dikomandui oleh Karo Op, kita akan setempel 24 jam dengan pengaturan pembagian anggota. Sementara itu anggota komunitas maritim lain dari Dinas Perhubungan Sumatera Selatan juga menyatakan kesiapannya. Berbetulnya tim maritim ini, kita harapkan semua pelabuhan-pelabuhan yang ada di Sumatera Selatan dapat berjalan sesuai dengan peraturan. Pasal satu pembendahan itu di mana Pak Pak Pak? Contohnya penertiban-penertiban. Tadi kan memang seolah arahan undang-undang bahwa memang sentral dari pelabuhan itu adalah pelabuhan umum. Berita harus menjadi pelabuhan umum. Direktur Pol Airut Polda Sumatera Selatan menegaskan untuk menjaga wilayah perbatasan perairan provinsi lain pada pengamanan Natal dan Tahun Baru juga menjalin kerjasama operasional pengamanan dengan polda tetangga seperti Bangka, Belitung, dan Jambi. Firman Hidayat, Paltiwi